Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya, Bang-Bak-In, Mas, siapanya siang disini? Pak Ketua juga ada kayaknya ya, Pak Mas Andri, Mas Tanjil, dan tekan-tekan lainnya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berbicara sedikit terkait dengan Pak Bruce Orperis. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang bergabung di akhir pekan ini ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Nah, karena Mbak Azul tampaknya kehilangan sinyal, kehilangan koneksi internet, saya akan ambil aleh. Bapak-Ibu, saya akan sedikit berbagi tentang Publish Orperis. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Mas Arbain ya. Nah, Publish Orperis ini adalah sebuah aplikasi gratis Bapak-Ibu. Bapak-Ibu nanti bisa install di laptop. Mohon maaf Pak Erick, barusan Wifi saya mati. Oke. Iya, silahkan dilanjutkan Pak Erick. Oke. Silahkan copy Mbak Azul. Oke, mohon izin share screen ya. Sudah tampil apa-apa? Muncul? Sudah, sudah. Sudah muncul. Nah, Publish Orperis ini mungkin sengaja dibuat namanya memang seperti tren isu yang apa, kalau kita ngomongin peneliti ya. Jadi kalau kita nggak Publish, kita bakal Paris. Nah, software ini, seingat saya, ini dibuat oleh seorang, yang sekarang seorang profesor di bidang manajemen, di bidang ekonomi. Nah, beliau ini punya problem ketika mencari literatur-literatur review. Dan kebetulan juga suaminya itu seorang developer aplikasi ya. Sehingga Publish Orperis ini sebenarnya yang nyusun itu adalah suami istri gitu ya. Nah, Publish Orperis ini gratis, nanti bisa Bapak Ibu install di Windows. Dan untuk versi Max sudah mulai muncul di tahun lalu, eh, 2 tahun lalu, 2019 ya. Nanti ini kita bisa nyari metadata artikel dengan lebih cepat jika kita biasanya masuk ke basis data, klik satu halaman, kalau ternyata tidak menemukan apa, artikel yang dicari, kita klik lagi ke halaman berikutnya. Nah, dengan menggunakan software ini, kita melakukan pencariannya dengan menggunakan aplikasi. Sehingga nanti sekali klik itu kita bisa mendapatkan banyak ketemuan dari kata kunci-kata kunci yang kita masukkan. Nah, ini Bapak Ibu nanti kita akan bahas mengenai POP, gimana sih kita bisa manfaatin POP itu, untuk apa saja. Kemudian, cara menulis yang efektif ya. Nah, seringkali ini juga tidak banyak diketahui loh teman-teman peneliti, teman-teman penulis. Jadi, biasanya seringkali menulis kata kuncinya juga satu kata gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan penelusuran dengan lebih efektif gitu ya. Sehingga nanti hasil pencariannya bisa lebih spesifik dan bisa lebih akurat. Nah, menariknya lagi nanti dari hasil pencarian itu nanti kita bisa simpan. Dan kemudian nanti kita bisa impor ke Mendeley, kemudian kita bisa gunakan untuk mengutip, kita kutip langsung dari Mendeley-nya, sehingga kita tidak perlu susah payah untuk memasukkan metadata ke Mendeley. Nah, ini kemudian terkait dengan POP. Ini tadi saya sampaikan ini sekitar tahun 2016 itu awal mula dirilis ya. Nah, ini awal mulanya tahun 2016. Nah, untuk praktek yang nanti akan saya demonstrasikan, saya menggunakan versi yang terbaru, untuk versi Mac ya. Ini versinya 7.28. Nah, untuk versi yang di Windows saya kira tidak jauh berbeda ya, karena sekarang yang terakhir itu ada versi 7. Nah, yang penting Bapak-Ibu ini ya, ada disclaimer-nya, nanti ketika Bapak-Ibu mengalami kendala ketika mengunduh, di situ ada sisipan malware, kemudian ada virus, mohon maaf nanti Bapak-Ibu silahkan cermati lagi dan lebih berhati-hati, karena nanti jangan disalahkan ya saya ya. Nanti kalau ada muatan-muatan apa, virusnya, nah Bapak-Ibu bisa hindari itu dengan mengunduhnya langsung dari sumbernya. Jangan mengunduh dari sumber-sumber lain, nanti bisa Bapak-Ibu klik di sini, nanti materinya akan disampaikan berikut PDF-nya ya. Ini harsing.com, nah ini pembuatnya, kemudian bisa di, lihat di sini, slash resources, slash publish, strip or strip paris. Nah, ini, ini versi terakhir, versi 7, nanti Bapak-Ibu silahkan unduh dan sesuaikan dengan versi sistem operasi Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu menggunakan Windows, nanti Bapak-Ibu klik aja di sini, download for Windows. Kalau Bapak menggunakan Mac OS, nanti silahkan klik di sini. Nah, ini sudah bisa di-install versi Mac, karena sebelumnya kita harus double booting ya, kalau memakai di Mac. Ini bisa langsung di-install di Mac, kalau Bapak-Ibu menggunakan Linux, pilih bagian opsi sini. Ternyata tidak begitu besar Bapak-Ibu ya, kalau nggak salah, sekitar 30-an, 30-an mega begitu, tampilannya akan semacam ini. Oke, ini ya. Nanti mungkin bisa di-share juga, kalau Bapak-Ibu ingin langsung menginstall ya, saya sisipkan di kolom chat, mungkin nanti bisa di-over ke YouTube. Oke, ini Bapak-Ibu, ini adalah foto dari Prof. Herzing ya. Beliau ini aktif juga, melakukan penelitian di bidang manajemen, dan juga di bidang sentrometrik ya, dan juga bibliometrik, karena memang beliau ngotak-ngotik di public software di sini, mau nggak mau, dia akan banyak berkutat dengan metadata. Nah, yang jelas, POP, Wabish or Paris ini, dia hanya mengunduh metadata. Jadi, dia hanya mengunduh ada nama autornya, kemudian judul jurnalnya, kemudian judul artikelnya, tahun terbitnya berapa, bahkan nanti Bapak-Ibu menggunakan basis data dari Google Scholar, nanti langsung akan ketangkep metriknya, indeksnya, dan lain sebagainya. tapi Bapak-Ibu perlu camkan lagi bahwa ini bukan digunakan untuk mengunduh full text ya, jadi ini digunakan untuk mengumpulkan atau memanen metadata, sehingga dari metadata itu nanti kita bisa akses linknya ke penerbitnya, kemudian kita bisa unduh, kalau itu yang open access. Kalau itu yang ternyata yang non-open access, berarti Bapak-Ibu perlu menggunakan akses langganan, atau bisa menggunakan akses lewat terpusnah, atau bisa menggunakan, mencari dari versi post printnya. Nah, ini menarik Bapak-Ibu, ini adalah alternatif jika Bapak-Ibu tidak melanggan skopus ya. Bapak-Ibu tidak bisa melanggan skopus, nanti bisa menggunakan ini untuk melihat, ataupun menemukan referensi-referensi yang cocok untuk tema-tema yang sedang Bapak-Ibu teliti saat ini. Nah, menariknya ini ya, karena beberapa basis data itu dibuka, jadi POP ini, Publish or Paris ini, dia mengambil data, dia memanen data dari Google Schooler Bisa, dari Crossref Bisa. Nah, ini juga menarik ya, karena Crossref ini adalah penyedia untuk DOI, jadi ini juga termasuk besar nanti basis datanya. Kemudian ada Google Schooler, ada Google Schooler Profile, kemudian ada juga Microsoft Academic ya, ini gratis, tapi Bapak-Ibu perlu mendaftar akun di sana untuk mengaksesnya, silahkan nanti bisa dicoba. Kemudian ada PubMed, ini untuk bidang medis, kemudian ada Skopus juga, ini juga gratis, untuk versi gratis, nanti Bapak-Ibu bisa mendapatkan referensi-referensi yang diindeks di Skopus, tentunya nanti Bapak-Ibu harus melanggan, apa, bukan melanggan ya, harus mendaftarkan akun dulu, karena nanti dia akan minta, apa, K-code-nya, akan minta K-code-nya. Sedangkan yang terakhir, Gipo Sian ini perlu melanggan ya, perlu melanggan. Kemudian fungsinya apa saja? Fungsinya yang pertama, tentu kita bisa melakukan literatur review ya, kita bisa mendapatkan banyak, apa, sumber pustaka yang nanti bisa kita, kita telah, lebih lanjut, kemudian sebenarnya, dari hasil itu juga kita bisa melihat, dari topik yang kita masukkan, dari kata kunci yang kita masukkan, itu kebanyakan pada menerbitkan di mana sih artikelnya, sehingga nanti kita bisa lihat, oh ternyata, untuk topik-topik ini, banyak yang menerbitkan di jurnal A, jurnal B, jurnal C. Nah kemudian, ini juga kita bisa gunakan, untuk melihat performa peneliti, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin ngecek ya, oh si Prof Harzing ini, tulisannya apa saja sih ya, kemudian, beliau ini mulai menulis tahun berapa sih gitu ya, kemudian H-indeksnya berapa, nanti bisa Bapak Ibu temukan juga, menggunakan Publish or Paris. Dan yang terakhir, yang paling menarik ya, ini bisa untuk riset di biometrik, nanti kita bisa ukur, metrik dari topik-topik, yang kita pilih, nanti siapa sih autor yang paling populer, siapa sih autor yang paling signifikan di bidang itu, nanti kita bisa telah menggunakan software ini. Nah ini foto dari Prof Harzing ya, Bapak Ibu ya, masih aktif ya, masih aktif, belum menciun, dan masih aktif menulis juga, di bidang manajemen, memudah di bidang evaluasi riset. Nah nanti tampilannya akan semacam ini, Bapak Ibu ya, ini salah satu contoh, saya masukkan kata kuncinya, gempa bumi, ini saya ambil dari Google Scholar ya, jadi nanti dia akan langsung menangkap begitu, ini autornya, nama penulisnya, kemudian ini judul-judul artikelnya, kemudian di sini tahun terbitnya, dan terakhir di sini nanti ada jurnalnya, nama jurnalnya. Jadi nanti kita bisa masukkan juga nama autornya, kalau Bapak Ibu ingin mencari berdasarkan nama penulisnya, atau Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan nama jurnalnya, di sini publication name, ini masukkan nama jurnal di sini, nanti bisa Bapak Ibu masukkan misalnya jurnal script tadi ya, gunaknya Mas Arbain, masukkan aja kata kuncinya script, nanti dia akan mengambil di basis data yang beskuler, dari jurnal script itu, artikelnya apa saja sih yang terbit ya, nanti bisa disortir berdasarkan tahun, berdasarkan judul, berdasarkan nama penulisnya, nah ini menarik Bapak Ibu ya. Nah, sering ini kita juga bisa masukkan berdasarkan judul artikelnya, atau kata kuncinya, atau ISSN dari jurnal tersebut, dan bahkan kita bisa men-sortir berdasarkan tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat misalnya, artikel tentang gempa bumi di tahun 2015 sampai terakhir, nanti tinggal Bapak Ibu masukkan saja di sini, 2015, sehingga nanti dia akan memfilter hanya pencarian di tahun 2015 sampai yang terakhir. Nampilannya akan semacam ini, semacam ini, ini basis data yang digunakannya, nanti akan saya demonstrasikan bagaimana kita bisa memanfaatkan software ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, kami di Relawan Jurnal Indonesia, ini sepengah tangan saya, karena saya terlibat di mulai tahun 2019, setidaknya ini adalah kali kedua, saya ikut berkontribusi di kegiatan amal ini. Terima kasih teman-teman dari RJI sudah mempercayai saya. Nah, di awal Mei 2019 kemarin, waktu awal-awal COVID itu, kami juga melaksanakan agendasi serupa, Bapak Ibu nanti bisa akses materi dan video rekamannya di channel RJI ya. Nah, ini adalah bukti kepadulian kami, bahwa kami tidak ada terlibat di bidang publikasi, tapi kita juga ikut merasa sepenanggungan dengan teman-teman yang terimpa bencana ya. Nah, ini di acara webinar COVID di tahun lalu, ini terkumpul dana 31 juta sekian, ini penyalurannya, dan mudah-mudahan di agenda ini juga kita bisa berikan banyak lagi untuk teman-teman yang kebetulan menjadi perban bencana di berbagai tempat ya. Nah, ini kebetulan saya di PSPI, Bapak Ibu, ya PSPI ini adalah pusat studi publikasi ilmiah. Nanti diharapkan dari RJI, tidak hanya bergerak di bidang pelatihan, workshop, dan lain sebagainya, nah diharapkan dari PSPI ini akan muncul inovasi-inovasi baru terkait dengan pengelolaan jurnal ilmiah di Indonesia. Nah, harapannya nanti kita bisa memberikan beberapa ide, beberapa kekesan yang mungkin nanti bisa diadopsi, diadaptasi untuk teman-teman pengelola jurnal. Nah, karena ini adalah acara amal, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, kami persilakan sampai hari ini, sampai hari ini, sampai tanggal 23 Januari ini, nanti Bapak Ibu bisa memberikan donasi terbaiknya, rekeningnya ini, Bapak Ibu, ya, kemudian jangan lupa nanti di akhir nominalnya, Bapak Ibu, akhiri dengan angka 16 agar nanti bisa dideteksi. Nanti laporan penyaluran dan total donasinya akan disampaikan di laman RJI. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita akan demonstrasi, Bapak Ibu, ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin mencari ataupun memasukkan kata kunci. Nah, seringkali ini, apa namanya, tidak banyak diketahui, ya, tapi sebenarnya tiga ini, Bapak Ibu, ya, nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan juga, bisa Bapak Ibu praktekkan juga, tidak hanya di POP, tapi di basis data-basis data yang lain. Misalnya ini, ketika Bapak Ibu mempunyai frase, ketika Bapak Ibu mempunyai frase, karena tidak mungkin kita akan memasukkan kata gempa saja, kan, karena nanti pasti hasil penemuannya akan sangat banyak. Nah, bagaimana kalau saya hanya ingin mencari dengan kata kunci gempa bumi? Nah, jadi frase itu silakan Bapak Ibu kutip, ya. Jadi, diawali dengan tanda kutip, dan diari dengan tanda kutip, berarti nanti dia hanya akan mencari, ya, hanya akan mencari yang satu kesatuan ini. Ya, satu kesatuan ini. Jadi, kalau misalnya di situ ada artikel yang di situ menggunakan judul gempa tektonik, nah, dia tidak akan muncul. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan, ya, ketika Bapak Ibu ingin mencari frase yang lebih spesifik. Misalnya di sini adalah gempa bumi. Atau mungkin nanti bisa Bapak Ibu cari, misalnya, apa ya, tsunami. banjir atau apa, gitu ya. Yang jelas, nanti dia akan mencari dua frase ini, tidak dapat dibisahkan. Jadi, dua frase ini harus muncul dalam judul atau dalam keyword-nya. Ini menggunakan tanda kutip. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan operator bolehan ini, ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin mencari, apa namanya, kata kuncinya, ada kata kunci tsunami, tapi yang khusus di Indonesia, gitu ya. Bapak Ibu kan bisa nanti memasukkan kata kunci tsunami saja, tapi nanti kan akan banyak, nih, hasil penemuannya. Kalau Bapak Ibu ingin mempersempit, misalnya, tsunami yang ada di Indonesia, Bapak Ibu bisa menggunakan dengan tambahan N. Tsunami N Indonesia. Sehingga nanti dua kata ini, dua kata kunci ini, dia akan muncul di bagian judul artikel maupun di bagian abstrak. Nah, biasanya Bapak Ibu nanti pilihnya di bagian judulnya, ya. Nah, dua kata ini bisa terpisah, Bapak Ibu, ya. Bisa terpisah, jadi tidak harus satu kesatuan. Kalau Bapak Ibu menggunakan tanda kutip tadi, ini satu kesatuan, ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau yang menggunakan N ini, nanti bisa dipisah, sehingga misalnya judulnya tsunami dan pengaruhnya terhadap ekonomi di Indonesia. Nanti bisa ketarik judul artikel itu. Yang penting dari judul itu, dari judul artikel itu, ada kata kunci tsunami dan ada kata kunci Indonesia. Ada kata kunci tsunami dan ada kata kunci Indonesia jika Bapak Ibu memanfaatkan dengan tambahan N. Bagaimana menggunakan OR? Nah, kalau OR ini ketika Bapak Ibu misalnya mencari kata kunci yang dia punya sinonim, ya. Atau Bapak Ibu ingin mencari referensi yang tidak hanya artikel dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Inggris. Jadi, misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan kata kunci gempa, nanti kemudian kasih tambahan OR, kemudian ditambahkan dengan earthquake. Jadi, setiap judul yang nanti menggunakan kata kunci gempa atau menggunakan kata kunci earthquake, nanti dia akan tertarik. Note ini jarang dipakai, sebenarnya biasanya kita menggunakan N dan OR ini. Nanti bisa Bapak Ibu kombinasikan dengan beberapa kata kunci yang lain, dengan menggunakan dua cara ini. Dan yang terakhir, kita bisa menyurutkan lagi hasil pencariannya dengan menggunakan filter. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah filter berdasarkan tahun, Bapak Ibu. Jadi, misalnya dilihat 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, atau 15 tahun terakhir, nanti bisa Bapak Ibu persempit berdasarkan tahun. Kalau di situ nanti disediakan ada nama jurnalnya, ada info-info lainnya, nanti bisa Bapak Ibu tambahkan. Sehingga pencariannya akan lebih spesifik lagi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti pencariannya akan muncul semacam ini, dan nanti kita bisa simpan, save result, lewat format BIPTEK, atau ke format RIS, kemudian nanti kita bisa masukkan ke dalam Mendeley. Kita demo langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti tampilannya akan semacam ini. Ini tampilan antar muka awalnya ketika Bapak Ibu setelah menginstall, nanti akan langsung buka seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu mendaftarkan akun ya, karena ini tanpa akun juga bisa. Jadi, misalnya kita ingin mencari dari Google Schooler ya. Kita tinggal klik saja di sini. Di sini, Google Schooler. Oke, klik Google Schooler. Bisa dimasukkan berdasarkan autor ya. Kita coba masukkan misalnya Bang Arbain. Menizin ya, Pak Sekretaris ya. Langsung kita search gitu saja. Kita akan lihat atas nama Arbain ini, dia menulisnya apa saja gitu ya. Yang kita bisa lihat di sini. Nah, untuk pencarian di masing-masing bahasa jata, dia punya beberapa kriteria Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mencari di Google Schooler ini bisa dalam satu kali pencarian ini bisa sampai seribu metadata yang didapatkan. Kalau di cross-track, kalau tidak salah, hanya 200 begitu. Tapi Bapak Ibu nanti bisa lakukan berulang kali. Nah, ini ya. Ini misalnya. Kita stop aja ya, karena ini akan terlalu lama nanti. Dan ini juga akan tergantung dengan kecepatan internet Bapak Ibu masing-masing. Cancel aja. Kita sudah cukup mendapatkan beberapa contohnya. Nah, nanti akan semacam ini contohnya. Ini yang autornya dengan nama Arbain ya. Nah, ini misalnya. Kemudian ada ini. Translating subtitle become machine film. Ini misalnya. Di sini kelihatan, di sini ada tahun terbitnya 2020. Kemudian di sini publikasinya di mana? Di apa? Di Langkawi. Ini nama publisernya. Alamat publisernya. Dan di sini sudah kelihatan, di sini sudah dikutip satu ya. Sudah dikutip satu. Dan kalau Bapak Ibu tertarik untuk melihat full text-nya, gitu ya. Tinggal Bapak Ibu klik kanan di sini. Klik kanan. Kemudian pilih yang open article in browser. dia akan mengarahkan ke laman resmi dari penerbit itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Langkawi Arbain. Kalau jurnalnya open access, kita langsung bisa unduh full text-nya. Kalau jurnalnya non-open access, nanti bisa Bapak Ibu menggunakan cara yang lain. Nah, ini. Tinggal download. Jadi mudah. Jadi sekali klik, kita bisa menemukan beberapa temuan, bahkan sampai seribu. Nanti Bapak Ibu lihat dari judulnya apakah ini kira-kira cocok dengan apa topik yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Kita coba yang lain misalnya. Klik kanan. Open article in browser. Jadi kita tidak perlu membuka Google Scholar, kemudian masuk langkata kunci, klik satu alaman pertama, klik alaman kedua, klik alaman ketiga. Nanti terlalu terlalu ramah, ya. Nah, ini juga, ya. Judulnya An Assessment of an English textbook. Sama judulnya, media publikasinya, Ariesen, ya. Sama. Dan kalau jurnalnya open access, tinggal kita klik aja. Mungkin tidak ada PDF-nya. Bapak Ibu yang kita bisa cari berdasarkan autor, atau kita bisa cari berdasarkan apa, nama jurnalnya. Nah, nama jurnalnya kita coba script, ya. Coba script. Kalau lebih bagus, kita punya apa ya, nama yang lebih spesifik, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu ISSN-nya, tinggal masukkan di sini, ISSN-nya. Oke. Oke, ini ketangkep semua yang pakai nama script, ya. Berarti kata kunci di sini terlalu umum, ya. Terlalu general. Jadi, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan nama jurnalnya, kalau bisa yang lebih spesifik karena nanti temuannya akan langsung mengarah ke jurnal yang ingin Bapak Ibu lihat. Oke. Kemudian ini untuk cari judulnya, misalnya tadi kita coba, misalnya Tsunami and Indonesia. Indonesia. Masukkan, ya. kemudian kita tambahkan filternya, misalnya saya ingin lihat berdasarkan kata kunci Tsunami in Indonesia mulai tahun 2015, misalnya. Kita search. Nah, ini ketemu, ya. Ternyata lumayan banyak juga yang telah menulis tentang Tsunami yang ada di Indonesia, ya. Bapak Ibu lihat di sini macam-macam, ya. Tread publikasinya, ada yang dari OP, ada yang dari Elsevier, ada yang dari Springer. Ada yang dari Springer, ada yang dari MDBI, macam-macam pokoknya. Kita akan coba lihat, ya. Nah, dan Bapak Ibu bisa bayangkan, ini saya baru mencari dari Google Spooler, ya. Padahal tadi basis data-nya ada banyak. Ada Microsoft Academic, ada dari PubMed, ada dari apa namanya, Crossref. Nanti bisa Bapak Ibu coba eksperimen dengan berbagai basis data itu, karena kemungkinan juga nanti basis data itu akan menemukan hasil yang juga berbeda. Nah, mungkin yang paling banyak adalah yang dari Google Spooler, ya. Google Spooler, ini mungkin yang cakupannya paling panjang banyak. Oke, masih lamanya, kita stop aja, ya. Oke, kita stop. Nah, ini, ya, kita bisa sortir berdasarkan tahun, misalnya, di tahun 2021, sehat, ya. Tapi, tahun 2021, ya, misalnya, ini, ya. Tsunami Evacuation Decision Behavior dari IOP. Kita bisa klik kanan, open article in closer. Kita lihat, kalau IOP kamu kan besar, ya, apa, penakses, ya. Nah, tinggal di-klik aja di sini, article PDF-nya, nanti bisa Bapak Ibu unduh. gitu. Oke. Dan kita juga bisa sortir berdasarkan nama jurnalnya, ini kita bisa lihat di sini, kita sortir gini aja. Nanti bisa Bapak Ibu ketahui, ya, oh, ternyata banyak, loh, yang nulis tentang apa, tsunami dan Indonesia di jurnal ini, Agu, Valmit, ya, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8, ya. Yang nulis di IEP Conference, ada 2, kemudian ada jurnal apa lagi, ini. Journal of Disaster, ini juga beberapa nulis di sana. Natural Hazard, ya. Ini yang di jurnal Indonesia. Juga ada lagi jurnal Pure and Applied Geophysics, ya. Ini juga lumayan banyak di sini, dari Springer. Oh, tadi dari mana tadi? kelihatan ya Publisher-nya. Nanti bisa diklik kanan, tinggal Open Any Browser. Ini juga, ada juga beberapa dari IEP Conference, ya, ini juga lumayan banyak. Nah, sehingga dari informasi ini kita tahu, kita juga bisa mendapati bahwa kalau kita ingin nulis tentang ini, kita bisa masukkan ke beberapa jurnal tadi, ya. Kita bisa submit ke sini, ke Pure and Applied Geophysics, kita bisa submit ke yang tadi ya, Natural Hazard, kita bisa submit ke Journal of Disaster, atau di outlet-outlet yang lain ini, di sini. Sehingga nanti otomatis akan fokus sesuai dengan fokus, ya. Sesuai dengan fokus dari jurnal tersebut. kita tidak perlu khawatir kalau ini melancang dari fokus jurnalnya, karena artikel-artikel serupa ini beberapa kali terbit di sana. Oke, ini tadi cara memanfaatkannya, bisa Bapak-Ibu coba nanti, atau mungkin Bapak-Ibu juga sedang mencobanya saat ini. Yang jelas itu tadi, Publish or Paris, kita bisa memanfaatkan untuk melakukan pencarian artikel, melakukan assessment, kita bisa lihat di sini siapa sih yang paling top, gitu ya. Kita klik aja autornya, gitu. Siapa sih yang H-indeksnya paling tinggi, kita bisa lihat di sini. Siapa sih yang citasinya paling tinggi, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Ini cukup ini tampaknya artikel yang menjadi rujukan utama, ini Bapak-Ibu, ya. Kita bisa lihat di sini. Ini terbit tahun 2019, tapi citasinya paling tinggi, nih. Kita bisa lihat di sini. Kita langsung sebentar, dia langsung download ternyata. Dari Lenselat, ya. Oh, iya. Ini langsung download ternyata. Artikelnya open access. Nah, ini Bapak-Ibu, ya. Kita coba bendahkan ke sini. Nah, ini Bapak-Ibu tadi ini tampaknya artikel yang paling banyak dibaca di bidang tsunami dan Indonesia, ya. Yang nulis dari Jepang, ini. Tahun 2018, ya. Tahun 2018. Nah, ini yang nanti bisa jadi rujuan ketika Bapak-Ibu menulis tentang tsunami dan Indonesia. Jadi, prinsipnya itu, Bapak-Ibu, publish or perish ini kita bisa gunakan untuk menarik metadata yang nantinya kita bisa telusur lebih lanjut terkait dengan full text-nya. Karena awal mulanya ini kita mendapatkan metadata dari artikel itu, kita bisa assessment dari judulnya, apakah ini relevant atau tidak, bisa Bapak-Ibu sortir. Dan jika Bapak-Ibu tertarik, oh, ini yang bakal saya gunakan untuk referensi, tinggal Bapak-Ibu klik saja, mana yang Bapak-Ibu pilih dengan menekan atau menahan tombol control di Windows atau comment di Mac, tinggal Bapak-Ibu pilih, kemudian Bapak-Ibu klik kanan, tinggal save result, kemudian pilih result as deep tag atau pilih simpan sebagai risk, formatnya risk. Karena apa? Karena sebagian besar untuk reference management software seperti Mandely ataupun Zotero atau Enot atau yang lainnya, dia bisa membaca dalam format ini, deep tag atau risk. Kita coba ya, kita simpan dalam format deep tag, kita klik, kemudian kita bisa masukkan misalnya di Google Scholar, kata kuncinya tadi, tsunami and Indonesia. Kita simpan ya, kita simpan, gitu, kemudian kalau Bapak-Ibu menggunakan Mandely, kalau Bapak-Ibu menggunakan Mandely, tinggal Bapak-Ibu masukkan aja ke sini, caranya tinggal bisa ke file, kemudian import, kemudian pilih deep tag ya, karena tadi kita menyimpannya dalam format deep tag, kita pilih deep tag, tapi kalau Bapak-Ibu menyimpannya dalam format risk, pilih yang risk. Kita tinggal klik, ini contohnya ya, ini masih kosong ya, ini masih kosong, ini masih kosong, saya pilih yang ini tadi ya, gs tsunami inindonesia.bip, saya klik open, nanti akan masuk di sini. Nah, sehingga nanti ketika Bapak-Ibu ingin mengutip menggunakan Mandely, tinggal dipanggil aja dari judulnya maupun dari autornya ya, tapi yang jelas tetap Bapak-Ibu harus mengecek lagi metadata yang ada di sini ya, karena ini kadang beberapa tidak terpanen dengan lengkap ya, tidak ter download dengan lengkap, seperti ini ya, misalnya ini ada tahunnya tapi volumenya tidak ada, isunya tidak ada, alamannya tidak ada, ini perlu Bapak-Ibu lengkapi dulu sebelum Bapak-Ibu kutip. Misalnya seperti ini, ini juga ya, pacak ma, kalau ingin melengkapi ya, tinggal misalnya yang ini ya, tinggal klik aja URL-nya, kemudian kita cari DOI-nya, kita cari DOI-nya, DOI-nya, ini DOI-nya, ini kita copy DOI-nya ini, kelebihanan kita copy, kita copy aja, kita copy, lalu Bapak-Ibu bisa kembali ke Mendeley tadi ini, kemudian dari DOI tadi, Bapak-Ibu tempel di sini, tempel di sini DOI-nya, kemudian Bapak-Ibu look up, ini lagi look up, nah ini akan terisi, volumenya, isunya, dan halamannya, ya, ya, jadi prinsipnya itu Bapak-Ibu, namanya Publish or Parent, sebuah software yang dia bisa memanen metadata dari artikel, dan dari hasil temuan itu, nanti kita bisa unduh full text-nya, kalau itu, apa, jurnal-jurnal yang open access, kalau ternyata jurnalnya adalah jurnal yang berbayar, Bapak-Ibu harus melanggan, ya, Bapak-Ibu bisa aksesnya menggunakan akses yang diberikan oleh kampus Bapak-Ibu, atau jika Bapak-Ibu tidak memiliki akses itu, ya, bisa Bapak-Ibu kecari versi postprint-nya, versi postprint-nya, ya, nanti bisa Bapak-Ibu pelajari juga, ini ada beberapa sumber belajar yang bisa Bapak-Ibu manfaatkan untuk, apa, mempertajam, apa, pemahaman dan pengemasaan Bapak-Ibu dengan POP, ya, di sini bisa Bapak-Ibu klik, ya, ini tipstriknya, dan ini ada buku panduannya, kalau ingin tutorial di sini juga ada, ini pernah juga saya sampaikan di webinar, unduh materi PDF-nya di sini, nah, ini Bapak-Ibu ya, kalau ingin mengakses karya limiah yang ternyata Bapak-Ibu tidak melanggan, bagaimana caranya, Bapak-Ibu bisa menggunakan cara yang saya gunakan ini, klik di sini, ini isinya playlist dari beberapa basis data yang biasanya saya manfaatkan untuk mengambil artikel-artikel yang berbayar, tapi yang versi legal, Bapak-Ibu ya, sehingga nanti yang saya temukan itu adalah versi dari postprint-nya. Nah, memang tidak bisa semua artikel akan ditemukan, Bapak-Ibu ya, bisa jadi artikel yang A ini ditemukan dengan metode pertama, artikel kedua ditemukan dengan metode ketiga, dan lain sebagainya. Nah, Pak Tarih, paling tidak kita tidak menyalahi hak cipta dari para penerbit ya, karena beberapa isu terakhir dengan penggunaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya. Dengan penggunaan, apa namanya? Portal tertentu untuk mengambil artikel dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, di kontrol di bawah. Nah, di tutorial kali ini saya akan menentukan kemudian kita bisa menunjuk yang namanya e-book. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu ya. Dari sebuah portal, akses ini adalah akses yang legal. Nah, Erik ya, disaingi sama Erik. Silahkan, Pak. Nah, ini ada beberapa media, ada beberapa platform Bapak Ibu bisa dimanfaatkan, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi kita dapatnya dari media yang ini, tapi untuk artikel yang lain kita bisa gunakan yang ini, nanti bisa Bapak Ibu coba. Ini untuk buku bisa lewat OAPEN atau DOA Books, kalau mau untuk artikel untuk versi prepennya bisa menggunakan Open Access Button atau disini menggunakan Paparity atau disini menggunakan DOAC. Ini ada beberapa cara. Ini juga ada beberapa tesis atau disertasi yang diunggah bisa Bapak Ibu temukan juga disini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya artikel yang berbayar itu tanpa harus menggunakan cara-cara yang tidak disukai oleh penerbit. itu kemudian untuk materinya bisa Bapak Ibu dapatkan di komunitas Relawan Jurnal Indonesia di Zenodo ya. Bapak Ibu bisa juga nanti Bapak Ibu klik aja disini b.ly slash rji strip top bisa Bapak Ibu klik aja dan selamat menikmati